Duduk tawarok, menurut saya bin Zemin, ada tiga varian. Yang pertama, menegakkan telapak kaki kanan, kemudian mengeluarkan kaki kiri di bawah betis kaki kanan. Wajli sudan duduk bi'ilyataihi dengan dua pantatnya, alal ardi pada lantai. Ini sebagaimana yang umumnya, yang sudah biasa kita lakukan. Kemudian varian yang kedua, maka kaki kanan itu tidak ditegakkan, telapak kaki kanan tidak ditegakkan, namun dihamparkan. Sehingga dua kakinya itu dihamparkan, jamian dua-duanya, dan dikeluarkan di arah kanan, dan tetap kemudian kaki kiri itu berada di bawah betis kanan. Jadi sama seperti yang pertama, cuma telapak kaki kanan itu tidak ditegakkan, namun dihamparkan. Jari-jarinya tidak menghadap ke arah kiblat, orang Jawa bilangnya tidak mancal, namun jari-jarinya itu dibuat santai. Kemudian tata cara yang ketiga, kaki kanan itu dihamparkan. Kemudian telapak kaki kiri itu diletakkan di antara paha dan betis. Dan ini sulit ini, dan tidak nyaman sebenarnya. Paha dan betis, yaitu paha kanan dan betis kanan. Maka inilah tiga tata cara tawarok, yang baris sepatutnya seorang muslim melakukan hal ini, varian A terkadang, dan melakukan yang itu varian B dan C di kesempatan yang lain. Terima kasih telah menonton!